Pengadilan Tata Usaha Negara Manado kembali menggalar sidang gugatan mantan Birut PD Pasar terhadap Wali Kota Manado. Dalam sidang lanjutan ini, Bajelis Hakim mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan pihak tergugat. Dua saksi yang dihadirkan di persidangan adalah Hans Musa Tinangon yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Manado dan Ras Didi Syafiei, mantan Direksi PD Pasar. Saksi Hans Tinangon dalam keterangannya membeberkan sejumlah temuan kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan BPK Republik Indonesia terhadap PD Pasar Manado. Temuan ini menjadi alasan utama Wali Kota melakukan penggantian posisi dirut PD Pasar Manado. Keterangan ini langsung ditanggapi oleh pihak penggugat. Ferry Kencem balik mempertanyakan kinerja saksi Hans Tinangon karena dirinya mengaku telah menyurati Inspektora terkait tindak lanjut temuan BPK, namun tidak ditanggapi. Sementara saksi Ras Didi Syafiei memberikan keterangan bahwa dirinya juga dipecat oleh Wali Kota Manado saat menduduki kursi Direktur Utama. Namun Syafiei mengaku tidak mempermasalahkannya, karena itu merupakan kuenangan Wali Kota Manado. Tadi kita mendengarkan saksi menjelaskan, yang mana saksi ini selaku Inspektur, jadi dia ketua tim yang pasti diapip, 2,9 M. Tetapi saya tanyakan tadi, untuk yang bersangkutan ini penggugat selaku Direksi, berapa yang harus mereka selesaikan kaitan dengan pelanggaran mereka, artinya temuan yang ada pada mereka. Kalau keseluruhan itu 2,9, tapi yang harus mereka pertanggungjawabkan sebesar 2,3 miliar. Apakah temuan itu yang menjadi alasan Wali Kota Manado memperhentukan para direksinya? Kami tidak bisa menjelaskan itu, tetapi yang pasti kinerja dari para direksi ini terus dinilai atau menjadi pengawasan, salah satu tugas dari Wali Kota untuk mengawasi. Sehingga ketika adanya temuan ini, yang pasti tadi disampaikan saksi juga, saksi ada menyampaikan dalam bentuk laporan kepada Wali Kota, kepada Banwas, dan juga kepada BPK. Begitu juga kami menanyakan bahwa ada LHP Inspektorat 2016 yang kami juga sudah masukkan bukti fakta bahwa ada yang diragukan pertanggungjawaban dan tidak diyakini kebenaran, kurang lebih sekitar 1,6 miliar. Jadi kondisi seperti itu, Inspektorat menjawab bahwa itu belum, saksi fakta mengatakan bahwa itu belum menjawab, betul. Tapi kan itu kan bawaan di periode pemeriksaan LHP BPK. Sedangkan LHP BPK laporan hasil pemeriksaan itu periode 2016, 17, dan 18. Sehingga kalau menurut himat kami ini ada apa? Apakah ada tembang pilih terhadap penilaian dari hasil pemeriksaan? Ini yang kami tanyakan, dan kami juga sudah menyampaikan bukti-bukti fakta. Bukti-bukti fakta termasuk juga dengan yang kami tanyakan kepada saksi mantan Dir Ops itu tentang laporan LHP BPK. Dia kan sementara menjabat. Dia menjabat, harusnya kan dia follow up. Ternyata sampai 2018 tidak dia follow up.